Apakah ibu yang terinfeksi HIV pasti akan melahirkan bayi yang HIV positif juga? Tidak semua bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang positif akan langsung terinfeksi HIV juga. Ingat, HIV ini bukan keturunan, tetapi didapat atau diinfeksikan. Peluang seorang bayi untuk mendapatkan infeksi HIV dari ibu yang positif HIV diperoleh dari tiga kemungkinan, yaitu selama kehamilan, selama persalinan, dan selama menyusui. Selama 9 bulan kehamilan, peluangnya antara 5-10%, selama proses persalinan dengan peluang antara 10-20%, dan selama menyusui dengan peluang antara 10-15%. Jadi kalau dijumlahkan, total peluang seorang ibu yang positif HIV akan melahirkan bayi yang terinfeksi HIV maksimal hanya 45%. Ini dengan catatan, ibu tersebut tidak tahu statusnya dan atau tidak dilakukan intervensi apapun. Dengan intervensi yang tepat, peluang sebesar 45% tadi dapat diturunkan sampai dengan di bawah 1%. Lalu muncul pertanyaan ya, dengan apa diturunkannya? Yaitu dengan obat ARV. Karena begitu seorang ibu hamil mengkonsumsi ARV, maka jumlah virus HIV dalam peredaran darah ibu bisa sampai undetectable atau tidak terdeteksi. Untuk itulah, perlunya kehamilan yang direncanakan bagi ibu yang terinfeksi HIV, ini untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Selain perlunya kehamilan yang direncanakan, setiap perempuan usia reproduksi yang hamil atau merencanakan untuk hamil, perlu mengetahui status HIV-nya. Tujuannya sama, yaitu untuk merencanakan kehamilan, dan dengan demikian bisa mengurangi resiko penularan HIV. Jadi, bagi Anda, perempuan usia reproduksi, yuk ketahui status HIV dengan tes HIV. Dan bagi Anda, ibu yang sedang hamil, kita tes HIV juga agar bisa direncanakan program penurunan resiko infeksi HIV dari ibu ke anak. Mengetahui status HIV ini penting, karena dengan mengetahui status HIV, Anda bisa mencegah penularan HIV.